Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya Ketemu lagi dengan saya, Vita Permatasari Kali ini kita akan belajar fisika tentang Angka penting dan notasi ilmiah Kemarin kan kita sudah belajar besaran dan satuan Sekarang kita akan belajar angka penting Bagaimana cara mengoperasikannya Serta notasi ilmiah Silahkan kalian bisa lihat video berikut ini Check it out Jangan lupa subscribe ya Hari ini kita akan belajar tentang angka penting Jadi masih di bab 2 tentang besaran dan pengukuran Kita akan bahas angka penting Nah, apa sih yang kalian tahu tentang angka penting? Apa itu angka penting? Ada yang tahu gak nih? Kita bahas ya Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran Termasuk angka terakhir yang diperkirakan atau taksiran ya Jadi, angka penting itu terdiri dari 2 bagian Yang pertama, angka-angka pasti atau angka eksak Angka ini biasanya sudah tertera pada alat ukur Misalnya saja di timbangan Beratnya 45 Nah, kalau misalnya di digital kan ada koma-komanya Itu yang disebut angka terakhir atau yang ditaksir ya Angka-angka terakhir yang ditaksir atau dikira-kira adalah angka taksiran Nah, biasanya kan kalau misalnya kita nimbang Itu beda-beda ya Naik sekali, beda komanya Naik lagi, beda lagi Nah, itu yang disebut angka taksiran Sedangkan untuk aturan angka penting itu sendiri Ada beberapa macam Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting Ya, jadi antara 1 sampai 9 itu angka penting Contohnya 25,43, 1,5 ya 25,43 berapa angka penting? 4 1,5, 2 1, 2 ya Jadi yang bukan 0 adalah angka penting Ya, garis bawah ini disini Yang kedua Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting ya Jadi angka 0 nya di tengah-tengah Contoh 10,5 meter Berapa angka penting? 1, 2, 3 2, 5, 0, 4, 5 25,045 Berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 buah angka penting Jadi angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 Garis bawah ini Sedangkan yang ketiga Angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting Jadi 0 nya berada di sebelah kanan ya Kecuali ada tanda khusus berupa garis bawah Yang merupakan angka penting terakhir Kita kasih contoh Disini saya contohkan 2500 gram Berapa angka penting? 4 Ya, 1, 2, 3, 4 Jadi 0 yang ada di belakang Ini angka penting Contoh lain 2,500 Nah, ini juga angka penting ya Karena di belakang koma ada 0 Ini ditulis Itu sebagai angka penting Ya, jadi 4 buah angka penting Contoh lain 1000 mm Ya, 1000 berarti ada 1, 2, 3, 4 4 angka penting Nah, yang terakhir disini 1000 juga Cuma ada garis bawahnya di 0 yang tengah Berarti angka pentingnya berapa dihitung dari depan? 1, 2, 3 Ya, hanya 3 buah angka penting Jadi kalau misal ada garis bawah Itu berarti angka penting terakhir gitu ya Paham ya, sampai sini Sedangkan yang keempat Yang terakhir Angka 0 di sebelah kiri Angka bukan 0 Baik di sebelah kiri Maupun kanan tanda koma Bukan angka penting ya Jadi Angka 0 di sebelah kiri Angka bukan 0 ya Contohnya 0,0025 Ini kan di sebelah kiri ada 0 nya 3 ya Itu bukan angka penting ya Yang penting mana? 2 dan 5 Jadi ada 2 Contoh lain 0,0250 Berarti yang penting mana? 250 Yang belakang ya Yang di depan 0 di depan ini Tidak penting Berarti ada 3 Yang terakhir ada 0,1020 Nah, bedakan ya Ini yang di tengah itu penting Yang di belakang itu penting Berarti ada 1, 2, 3, 4 Yang di depan ini tidak penting Paham ya? Sampai sini Ini ada 4 buah aturan angka penting Selanjutnya Untuk notasi ilmiah Atau bentuk baku Jadi penulisan notasi ilmiah Atau cara baku secara umum Kita akan belajar disini A, titik, 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 titik Kali 10 pangkat N Nah, A ini itu sebagai apa? Bilangan asli 1 sampai 9 Di sini ya A nya itu bisa 1, 2, 3, sampai 9 Terus koma berapapun ya Kemudian N itu apa? Eksponen Atau pangkat ya Ini N itu pangkat Dan merupakan bilangan bulat Jadi berapapun Dari 0 sampai berapapun Kemudian A koma ini disebut Angka penting Nah, ini nanti A koma Misal 6,75 Berarti 3 buah angka penting Kemudian 10 pangkat N itu Ordeh besarnya Kita coba contoh ya Contoh penulisan dalam notasi ilmiah Misalkan disini ada Masa elektron sebesar 0,000 Banyak sekali 9, 1, 1 Kita hitung Kita hitungnya dari mana? Dari koma sini ya Ini kan koma Perhatikan Ini koma Nah, koma ini belakang 1, 2, 3 Dihitung Kalau enggak ini kan ada 3 1, 2, 3, 4, 5 Dan seterusnya Ini dihitung Nah, terus kasih koma disini Jadi, 9, 1 Setelah dihitung Ini semuanya Yang 0 Itu 30 Ditambah Geser satu lagi Nah, disini 1 Berarti 31 Ya, disini Ini pangkatnya 31 Kenapa ini negatif? Karena Tadinya 0, ya 0,0000 Terus jadi 9, Gesernya ke Kanan Kalau gesernya ke kanan Ini berarti Pangkatnya negatif Seperti itu ya Sekarang contoh lain Misal, masa bumi Sama dengan 6 Berapa ini nolnya? 6 Nol, 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 nol Nah, nolnya berapa? Ini kan enggak ada koma ya Ini titik ya Ini enggak ada koma Berarti disini komanya Nah, komanya di belakang sini Kita hitung dari belakang Geser 1, 2, 3, dan seterusnya Sampai sini 6 koma Sampai 6 koma Itu berapa? 6 Dikali Ini kan 10 Pangkat 24 Berarti Nol ini semuanya Dari sini gesernya 1, 2, 3, dan seterusnya Sampai disini Itu adalah 24 Kenapa ini positif? Jadi Ketika komanya Bergeser ke kiri Itu Positif Pangkatnya Kalau misal ini Bergesernya ke kanan Itu pangkatnya Ganti Seperti itu ya Paham? Sampai sini Jadi ini kan tadinya 6 Berapa? Ini nolnya 24 ya Nah, ini Kemudian jadi 6 6 aja ya Atau 6 koma Ini berarti Pangkatnya Positif Paham ya? Kita Lanjut ke Nah, contoh lain Contoh penulisan Bilangan dalam Notasi Ilmiah Contohnya disini 2500 cm Ini kan ada 4 buah Angka Penting Karena 4 buah Angka penting Kita tetap tulis 2500 Nah, komanya Dari mana? Dari sini Pindah 1 2 2 3 Ya, berarti 10 pangkat 3 Ya, ini Nah, ini 10 pangkat 3 Kemudian Komanya disini ya 2,500 2,500 x 10 Pangkat 3 Karena komanya Bergeser ke Mana ini? Ke kiri ya 1 2 3 Nah, komanya disini Nah, seperti itu ya Terus Contoh selanjutnya 2500 ya Cuman ini nolnya disini Ini 3 buah Angka Penting Karena disini 3 angka penting aja Ditulisnya 2,50 Ya, 2,50 Terus disini apa? Kita geser ya 1 2 3 Ya, ini berarti Komanya jadi disini 3 Nah, ini 3 ya 3 Jadi 2,50 x 10 Pangkat 3 cm Yang selanjutnya Nah, ini berapa Angka penting? 1 ya Cuman satu Angka penting ini Adalah 5 Karena disini Satu angka penting Kita geser Komanya 1 2 3 Ya, berarti Pangkatnya 3 Kemudian ini Cuman 5 Karena satu Angka penting Nah, ini kenapa Negatif? Karena Bergeser ke Kanan Ya, jadi Kalau nol koma Itu pangkatnya Negatif ya Kalau ribuan Puluhan Ratusan Miliaran gitu Pangkatnya Positif Selanjutnya Nah, ini ada Berapa angka penting? 3 1 2 3 Tulis dulu 5 6 0 Kemudian kita geser 1 2 3 4 5 6 7 Komanya disini Ya Jadi 10 10 Pangkat 7 Ini terus Negatif Karena Tadinya 0 Jadi 5 Koma Bergesernya Ke Kanan Seperti itu Gimana Sampai sini Pak Jadi Silahkan Kalian Bedakan Untuk Yang pangkatnya Negatif Dan Positif Kita Hitungnya Geser Aja Kalian Pakai Pensil Atau Polpen Digeser 1 2 3 Nah Berarti Komanya disini Berarti Ini 3 Seperti itu Ya Ini juga Geser 1 2 3 Nah Berarti Komanya disini 5 Ini pangkatnya Negatif 3 Selanjutnya Untuk Aturan Pembulatan Yang pertama 5 Ini Sudah Pernah Waktu Di SD Angka Yang Lebih Dari 5 Dibulatkan Ke Atas Sedangkan Yang Kurang Dari 5 Dibulatkan Ke Bawah Untuk Yang Kedua Angka Yang Tepat 5 Dibulatkan Ke Bawah Jika Angka Sebelumnya Genap Dan Dibulatkan Ke Atas Jika Angka Sebelumnya Ganjil Ya Atau Biasanya 5 Ini Akan Dibulatkan Ke Bawah Jika Angka Sebelumnya 1 2 3 4 Sedangkan Dibulatkan Ke Atas Jika Angka Di Depannya Itu 5 6 7 8 9 Ya Nah Biasanya Ada aturan Seperti itu Juga Nah Ini Contoh 24 48 Berarti Jadi 24 5 Contoh Lain Ini Berarti 24 24 24 Ya Karena Ini Adalah 4 4 Dibulatkan Nah Tetap 4 Ya Yang Ketiga Contohnya 24 250 Jadi 3 Berarti Tetap 24 2 Sedangkan 24 150 0 Itu Jadi 24 2 Juga Yang Selanjutnya Ketentuan Ketentuan Pada Operasi Angka Penting Yang Pertama Hasil Operasi Penjumlahan Dan Pengurangan Angka Angka Penting Nah Itu Ditentukan Dari Banyaknya Digit Angka Di Belakang Koma Yang Paling Sedikit Ya Atau Hanya Mengandung Satu Angka Taksiran Saja Contoh 2 34 Ada Angka 4 Adalah Angka Taksiran Terus 0 3 45 Angka 5 Adalah Angka Taksiran Jadi Yang Paling Belakang Itu Angka Taksiran Dijumlahkan Hasilnya 2 6 8 5 Ya Jadi Angka 8 Dan 5 Itu 2 Angka Terakhir Atau Taksiran Kita Ambil Salah 1 Jadi Yang Paling Ini Yang 8 Bukan Yang Paling Belakang Angka Ditulis 2,68 cm Jadi Hanya Mengandung Satu Angka Taksiran Saja Untuk Lebih Mudahnya Kalian Bisa Menggunakan Cara Ini Jadi Hasil Operasinya Diambil Dari Jumlah Angka Penting Yang Paling Sedikit Yang Paling Sedikit Contoh Sama Seperti Tadi 2,34 3 Angka Penting Yang Ini Ada 3 Angka Penting Juga Setelah Dijumlahkan Ini 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 Ada 4 Angka Kita Ambil 3 Angka Penting Jadi 2,69 2,69 Disini Atau Bisa Ditulis 2,68 Ini Diambil 3 Angka Penting Contoh Lain Kita Pengurangan Berapa Angka Penting 4 Yang Ini Ada Berapa 1,2,3,4 5 Buah Angka Penting 4 Dan 5 Yang Sedikit Mana Yang 4 Berarti Nanti Kita Hasilnya Ambil 4 Buah Angka Penting 1,2,3,4 Berarti 11,22 Millimeter Nah Seperti itu ya Jadi Untuk Lebih Mudahnya Kalian Bisa Ambil Angka Penting Yang Paling Sedikit Sedangkan Untuk Hasil Perkalian Dan Pembagian Juga Sama Ya Hasil Perkalian Dan Pembagian Angka Penting Sama Banyaknya Jadi Angka Yang Paling Sedikit Yang Diambil Ini 4 Angka Penting Ini 2 Angka Penting Berarti Nanti Hasilnya Diambil 2 Ini Ini Kan Ada 1,79 102 Diambil 2 Berarti 1,8 Seperti itu ya Jadi Yang Diambil Yang Angka Penting Paling Sedikit Untuk Pembagian Juga Sama Ini Ada 4 3,00 3 buah Angka Penting Kita Bagi Berarti Berapa Hasilnya 1,52 Jadi Ini Diambil 3 buah Angka Penting Paham Sampai Sini Jadi Untuk Pengoperasian Bilangan Diambil Angka Penting Yang Paling Sedikit Sedangkan Untuk Pemangkatan Dan Pengakaran Hasil Pemangkatan Dan Penarikan Akar Mengandung Angka Penting Sebanyak Angka Penting Yang Dipangkatkan Atau Jumlah Angka Penting Yang Ditarik Akarnya Kalian Bisa Lihat Contohnya Akar 4 Sama Dengan 2 Karena Ininya 1 Berarti Hasilnya 1 Kemudian Ini 144 Akar 144 Nah Ini Berapa 12,0 Karena Disini Ada 3 Berarti Ini 3 Angka Penting Ini 1,5 Dikuadratkan Kan 2,25 Nah Berapa Angka Penting Disini Ini Kan Hanya 2 Berarti Ditulisnya Juga 2 Jadi Kalau Misal Pada Materi Penulisan Angka Penting Harus Jeli Kalau Misal Hanya Perhitungan Yang Lain Kalian Tidak Disuruh Menggunakan Angka Penting Tidak Harus Seperti Ini 1,5 Tetap Ditulisnya 2,25 Tapi Ketika Ditanyakan Angka Penting Berarti 2,2 Nah Nah Ini Untuk Latihan Soalnya Silahkan Tentukan Berapa Jumlah Angka Penting Di Bawah Ini Ada 97 98 76 Dan Seterusnya Ini Angka Penting Berapa Saja Kalian Tinggal Tuliskan 3 Angka Penting 2 Angka Penting Gitu Saja Ya Ini Ada 5 Silahkan Kalian Ingat Ada 4 Aturan Angka Penting Tadi Disini Saya Contohkan Semua Angka Bukan 0 Merupakan Angka Penting Ini Kan Gak Ada 0 98 76 Berarti Angka Penting Berapa Untuk Latihan Soal Yang Kedua Nah Ini Penjumlahan Pengurangan Kalian Bisa Lihat Ada Penjumlahan Pengurangan Kemudian Disini Ada Perkalian Itu Angka Penting Yang Paling Sedikit Ini Kan Ada 3 Ini Juga 3 Berarti Nanti Hasilnya Diambil 3 Buah Angka Penting Ini Juga Ini 4 Kemudian Ini 3 Berarti Diambil Hasilnya 3 Buah Angka Penting Dan Seterusnya Silahkan Kalau Masih Bingung Bisa Tanya Di Kolom Komentar Berikut Tadi Adalah Aturan Angka Penting Dan Notasi Ilmiah Nanti Kita Bahas Bersama Kalau Misal Kalian Masih Bingung Jangan Malu Untuk Bertanya Semoga Bermanfaat Ya Sekian Video Pembelajaran Hari Semoga Bermanfaat Silahkan Kalian Bisa Coba Latihan Soalnya Apabila Ada yang Mau Ditanyakan Bisa Tanya Di Kolom Komentar Atau Chat Di Sosial Media Saya Jangan Malu Untuk Bertanya Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Wabila Hitafiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next time Bye Bermanfaat Terima Bermanfaat Kasih Terima Bermanfaat Terima Bermanfaat Bermanfaat